Terima kasih telah menonton Martabak San Francisco Awal mulanya martabak ini disebut kue ekonomi Disebut demikian karena proses pembuatan dan hasilnya yang sangat sederhana Kue ini hanya berbentuk bulat dengan ditaburi gula pasir dan kacang di atasnya Penyajiannya pun sangat sederhana dengan dibungkus kertas parang saja Terilhami oleh lagu Scott McKenzie yang berjudul San Francisco pada tahun 1967 Kue ekonomi ini berubah nama menjadi Martabak San Francisco Dengan memakai nama ini, si kue ekonomi yang ala kadarnya berubah menjadi kudakan yang mahal Tentu saja berubah dari rasa, penampilan, hingga penyajiannya Atas kreativitas Pak Arjun yang memasukkan bahan-bahan seperti mentega, keju, coklat, dan kacang Martabak ini benar-benar berubah menjadi seperti martabak yang kita nikmati sekarang Bahkan di tahun 80-an, Martabak San Francisco berhasil membuat martabak tipker alas tipis kering Jam buka, martabak San Francisco dari pukul 4 sore sampai 11 malam dan di hari Senin sampai Minggu Ada pun cabang-cabang di kota seperti Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, dan Yogyakarta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tapi enak, pas banget. Buat harga, enak, pas. Mertabak saya sih, mertabak ini enak ya. Nikmat. Dan rasanya juga bervariasi kok. Yang ini saya nyobain mertabak blueberry. Harganya sih, harganya sih standar ya, untuk harga-harga mertabak yang ada di gitar sini. Keteraan. Kan tadi nyobain masaya ke sini. Sekarang, kita nyobain juga. Pamit dikotiri. Terima kasih, teman-teman ya. Salam ya, semua.